Intro Hai Tribuners, balik lagi di program Ruang Inspirasi Kali ini ditemani sama Elin Seperti biasa nih Tribuners, di Ruang Inspirasi kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif nih Nah kali ini siapa penasaran gak di Tribuners? Nih di sebelah kanannya Elin ada Bapak Jimmy Jati Utomo nih, boleh disapa Pak? Ya, selamat siang Tribuners Oke, di Tribuners Pak Jimmy ini adalah owner dari rumah kita furniture ya Pak? Iya, betul Oke, Pak mungkin biar lebih nyaman ngobrolnya, mas ini bisa dibuka dulu nih Pak? Dibuka gak apa-apa nih? Iya, gak apa-apa Nah Tribuners, sebelumnya kita jelasin dulu nih acara kita hari ini, kita udah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada Kita udah vaksin ya Pak ya, udah vaksin? Iya, udah Terrapi juga, jadi dipastikan aman ya Pak ya Oke Pak, mungkin bisa diceritakan ke Tribuners nih Pak Awal mula Bapak merintis usaha ini seperti apa sih Pak? Awal mula, waktu itu tahun 2007 2007 sebelumnya kita memang ada usaha ekspor Ekspor untuk furniture mebel kayu Di tahun itu kebetulan kita punya partner di luar negeri ada problem Ada problem, jadi kita stok numpuk nih Terus kita ambil jalan petas, yaudah kita jual lokal aja Oke Iya, kita jual lokal Akhirnya kita menempatin satu tempat di jalan Dr. Cipto nomor 183 Kita mulai lengkapin Lengkapin dari furniture mebel jati, sofa, spring bed, terus mebel-mebel yang knockdown Ya, sampai sekarang ini Oke Ya penasaran nih Pak, kenapa lebih memilih untuk bisnis furniture nih Pak? Kenapa nggak kuliner? Aja sekarang kuliner kan juga lagi bau bumi banget nih, banyak banget Kenapa Pak? Furniture itu kan sebenernya termasuk kebutuhan utama juga ya Untuk mengisi rumah tangga Jadi paling nggak satu keluarga, satu rumah nih Satu rumah paling nggak ada dua kamar Dua kamar berarti kan dua kasur, satu sofa, meja makan Jadi semua pasti butuh furniture Betul sekali Jadi awalnya seperti itu ya Pak ya Oke, kemudian ini Pak Selama ini berarti udah berdiri di tahun berapa dulu nih? 2007 2007, berarti sekarang bulan 2020 22, 10 tahunan lebih ya? Iya, iya Hampir 10 tahunan lebih ya? Selama 10 tahun menjalankan bisnis nih Pak, bahkan lebih nih Pernah mengalami kesulitan apa gitu nggak sih Pak? Menghadapi tantangan-tantangan apa gitu? Kesulitan terutama di awal kita buka ya Maksudnya kan kita pemain baru Market Semarang dan sekitar yang belum kenal kita Nah kita coba waktu itu dengan iklan-iklan ya Iklan-iklan yang masih dengan sepandu, kumbul-kumbul Akhirnya kita bisa menggait market Semarang itu dengan pameran Oke Iya, pameran di mall Lalu pameran-pameran berarti ya menggait ininya Pameran, betul Main media sosial juga nggak nih Pak sekarang? Terakhir ini ya, dalam 2-3 tahun terakhir Kita ada di Instagram At Rumah Kita Mabel Bisa di cek nih At Rumah Kita Mabel Terus terakhir kita juga marketplace Seperti di Tokped, di Shopee Oke bisa lewat marketplace juga ya? Bisa lewat marketplace juga Oke, terus berarti bisa dikirim ke luar kota juga Pak? Luar kota bisa kirim Oke, aman Untuk ongkirnya gimana nih Pak? Ongkirnya ada beberapa yang free ongkir Ada beberapa yang ada ongkir tergantung publikasi Oke, tergantung volumenya ya Baik, kemudian ini sih Pak Selama menjalankan bisnis ini Apa hal yang paling menarik sih Pak Yang pernah Bapak alamin gitu? Hal yang paling menarik ya Mungkin selama kita pas pameran Ketemu dengan banyak orang Dengan berbagai latar belakang Berbagai usia Dan dari situ kita banyak dapat masukan Banyak dapat masukan, dapat cerita Lebih personal jadinya Nggak sekedar jualan Tapi beberapa orang hubungannya sekarang jadi teman Jadi ya, jadi kita di sini juga Mungkin sedikit kita ada edukasi Tentang seperti kegunaan kasur itu seperti apa sih Bukan sekedar untuk tidur Tapi juga untuk apa Memberikan kesehatan juga untuk kita Oke, berarti banyak masukan dari orang-orang sekitar ya Pak Yang bisa dibilang support system dari teman-teman Akhirnya bisa bertahan sampai hari ini Kemudian Pak, selama itu juga pernah mengalami Down nggak sih Pak selama menjalankan bisnis? Karena kan bisnis kita tahu nih Naik turun-naik turun Pernah nggak sih Pak? Yang paling berasal memang selama pandemi ini ya Dari 2020 awal itu ya 2020 awal memang kita merasakan ada penurunan Karena ya kita paham sekali sih Orang lebih mementingkan kebutuhan utama kan Seperti mungkin yang makan Atau ya mungkin masih banyak cicilah-cicilah yang lain juga Betul sekali Pernicur ini kan sebenarnya Barang yang dipakai jangka panjang Jadi mungkin ah dipakai dululah masih bisa gitu Jadi seperti itu Seperti itu ya baik-baik Kemudian nih Pak Tadi katanya pernah mengalami itu Terus motivasi Bapak apa sih yang bikin Bapak Oh akhirnya oke nih aku harus berjuang nih Saya harus berjuang Saya bisa harus bisa bertahan Itu apa Pak yang bikin Bapak bisa seperti itu? Kalau motivasi sih mungkin keluarga ya Keluarga, anak masih kecil Jadi kita masih harus tanggung jawab kita masih panjang Dan ya kita berusaha survive Untuk karyawan-karyawan juga Mereka juga memiliki keluarga masing-masing Jadi gimana pun caranya Selama pandemi ini kita nggak ada PHK Oke luar biasa sekali Nggak ada PHK, nggak ada pengurangan gaji Mungkin yang kemarin-kemarin PPKM itu Kita sempat memang nggak buka toko Tapi ya sudah kita coba jual dengan online Dan akhirnya kita survive sampai sekarang Oke luar biasa Karyawannya udah berapa nih Pak? Karyawan di toko 12 ya Sekitar 12 Sekitar 12 Yang bisa survive ya sampai hari ini Padahal pandemi luar biasa sekali Iya betul Iya luar biasa sekali Pak Kemudian Pak Suka dukanya Pak selama menjalankan bisnis tersebut Apa sih Pak Tribunus pengen tahu nih? Suka dukanya ya Ya banyak hal baru ya Kita banyak belajar Dari Dari supplier Biasa mereka memberikan kita Apa Inspirasi-inspirasi Untuk mengembangkan usaha Terus kita juga Hubungan dengan konsumen ini jangka panjang ya Jadi pengantin baru misal Mereka waktu itu beli Kita ketemu lagi Eh sudah ada anaknya satu Ketemu lagi Sudah mulai hamil lagi Terus ada dukanya Ya seperti kemarin Sempat ada satu keluarga yang sudah berumur Kita ketemu lagi Loh Tante omnya kemana? Aduh om sekarang udah di rumah Udah sakit Nggak bisa pergi Nah itu kan Jadi semacam hubungan emosionalnya Lebih personal ke kita Karena Ya dulu kita sempat ngobrol panjang juga Oke luar biasa sekali ya Pak ya Menjalankan bisnis Bisa dibilang 10 tahun lebih Dan bisa survive sampai hari ini Padahal pandemi kemarin seperti apa Wah Masih berlangsung nih Iya masih sampai hari ini Masih berlangsung Makanya harus tetap jaga kesehatan Jaga kesehatan Penting banget nih Luar biasa sekali Pak Kemudian nih Pak Targetnya selama 5 tahun ke depan Rencananya pengen apa sih Pak? Target 5 tahun ke depan Hmm Mungkin kita pengen Nambah cabang Kalau memungkinkan sih Sementara ini kan kita ada di Jawa Tengah Ya mungkin kalau Nasib Berkata baik Kita bisa Melebarkan ke Jawa Timur Bahkan ke Jawa Barat Oke Seperti itu Pengennya melebarkan sehap lagi ya Dibocorin dong Pak Iya Pak Tiga tempatnya dimana aja Mungkin Tribuners pengen belanja Pernyata Jadi biar tahu Kita sekarang ada di Jogja Purwokerto dan di Semarang Oke Kalau Semarang alamatnya dimana nih Pak? Jalan Dokter Cipto 183 Oke Bisa dicatut ya Tribuners Tadi juga bisa Lewat Instagramnya Bisa kepo-kepo Ada produk apa aja sih Instagramnya apa Pak tadi Pak? Ad rumah kita mebel Nah bisa dicek langsung Tribuners Pengen nyari Apa aja nih Pak? Spring bed ada ya? Spring bed, sofa Kursi Semuanya ada Bisa dicek ya Tribuners ya Kemudian Pak Mungkin pesan buat Tribuners nih Pak Ada pesan gak dibuat Tribuners semuanya? Pesan untuk Tribuners ya Untuk para Tribuners Untuk tetap semangat Kita menjalani Kondisi ini juga Harus dengan Semangat yang tinggi Tetap sehat Semoga kondisi ini Cepat membaik Oke amin Gitu ya Tribuners Terima kasih Pak Jimmy Udah berkenan datang kesini Ngobrol-ngobrol Asik banget Semoga dapat menginspirasi Tribuners semuanya Saya Elyn pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa di ruang inspirasi berikutnya Sub indo by broth3rmax